Selamat sore Bapak, maaf mengganggu. Perkenalkan nama saya Arista Yati Lohisa, mahasiswa semester 7, kelas A, program studi Sosyologi, pada mata kuliah Sosyologi Trapan. Pada sore hari ini, saya akan menjelaskan materi dari buku pertama, mata kuliah Sosyologi Trapan. Baik, dari situ saya akan menjelaskan buku yang tentang orientasi ibu untuk anak. Dari materi tersebut, ada beberapa penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan. Nah, dari situ, ada beberapa yang perlu kita ketahui, atau ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama, asal-usul perbedaan kelas sosial di daya tanggap orang tua terhadap pendidikan. Yang kedua, perkembangan bahasa anak usia 5 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, pengaruh pola komunikasi dan kontrol di rumah. Yang kedua, perbedaan kelas sosial di dalam relevansi bahasa untuk sosialisasi. Kita harus menekankan bahwa data kita terdiri dari laporan ibu, bukan dari laporan terlaku akibat mereka. Dan bahwa laporan-laporan ini telah diparoleh melalui penggunaan jadwal tertutup. Yang ketiga, kekhasan, konstektual, kebijaksanaan, dan sosialisasi kognitif. Dengan referensi khusus di bahasa keabsahan. Nah, dari situ, ia menjelaskan bagaimana kita sekarang akan melanjutkan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan yang diberikan kepada anak oleh ibu. Dengan kebijaksanaan, yang kami dimaksudkan adalah berbagai alternatif yang disediakan ibu untuk anak-anak dalam konteks yang berbeda. Data yang kami sajikan di sini tidak memungkinkan kami banyak ruang untuk berkomentar. Yang berikut, saya akan masuk di materi yang kedua tentang kelas sosial kelompok nominal dan referensi. Nah, dengan bukti ini, kami telah menunjukkan perbedaan yang sangat besar antara jenis pidato yang diproduksi oleh anak-anak kelas menengah dan anak-anak kelas pekerja yang mungkin memiliki konsekuensi kognitif yang penting. Anak-anak kelas menengah tidak begitu saja menggunakan lebih banyak kata benda atau mereka juga mengeksploitasi kemungkinan untuk lebih mengelaborasikan, mengelaborasikan kelompok nominal secara luas yang berkaitan dengan kelas sosial kelompok nominal itu yang pertama perbedaan kelas sosial dalam ekspresi ketidakpastian pada anak usia 5 tahun. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang berorientasi pada penggunaan ekspresi ketidakpastian lebih terkait erat dengan kelas sosial daripada berkaitan dengan anak pengalaman bersosialisasi. yang berikut yang berikut yang kedua diskriminasi perseptual dan verbal penggunaan kode yang diuraikan dan dibatasi hasil secara umum menegaskan ekspresi untuk diskriminasi perseptual dan verbal tidak ada perbedaan yang bertentangan dengan ekspektasi dan semua perbedaan dapat tidak dapat yang bertentangan dengan tidak dapat diprediksi arah meskipun mereka lebih kecil dan kurang stabil dari yang diharapkan yang berikut bab tiga berkaitan dengan aspek tuturan anak usia 7 tahun dari situ poin yang pertama menjelaskan kelas sosial dan bahasa kontrol anak-anak pada usia 5 dan 7 tahun nah kami percaya bahwa salah satu hal yang menarik dalam analisis ini adalah menggunakan profesor konsep AMAK halidai tentang potensi makna potensi makna yang dimaksud ini harus memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan konsep fisiologi dan konsep linguistik teori sosiologi mengidentifikasi arti penting secara sosial yang berikut empat dua masalah teoretis yang pertama konsep kode register dan dialek sosial dalam pembahasan tentang tiga kategori kode tiga kategori yang pertama kode register dan dialek sosial dialek sosial saya punya mencoba untuk menjelaskan apa yang menuntut saya merupakan perbedaan esensial dalam sifat mereka pada saat yang sama saya mencoba menunjukkan implikasi dari pengenalan kategori-kategori ini untuk linguistik dan sosiologi jika sosiologi linguistik hanya terdiri dari studi tentang sosialisasi studi tentang sosial dialek seperti yang dicirikan di sini dia tidak akan ada pembenaran untuk pengakuannya sebagai bidang studi yang terpisah karena itu akan menyajikan sedikit atau tidak ada perlu perluasan baik sosiologis atau ilmu bahasa ini bukan untuk mengetahkan bahwa studi dialek tidak memiliki nilai sederhana mereka bisa cukup diakomodasi dalam bidang linguistik umum yang dikenal sebagai kelimpagaan ilmu bahasa ini adalah fungsi dari studi lintas disiplin atau begitulah menurut saya bahwa mereka menimbulkan serangkaian masalah yang tidak dapat ditangani secara nimadai di dalam salah satu bidang terkait sehingga memberikan bebasan lebih lanjut yang penting yang berikut baik benar baik kode maupun register memberikan pemahaman tentang bahasa yang tidak dapat diperoleh hanya dengan berkonsentrasi pada perolehan hubungan formal antara bid bahasa yang kedua bahasa dan sosialisasi pinjauan kritis baik mungkin itu saja dari penjelasan sekian dan terima kasih terima kasih